Pada lampu sorot, letak filamen lampu harus di antara titik fokus dan titik kelengkungan reflektor. Maksudnya titik kelengkungan itu berarti pada cermin. Sebab, bila benda berada di antara fokus dan kelengkungan cermin, bayangannya akan diperbesar. Kita dibeli dua pernyataan terkait dengan cermin cekung. Mana yang benar akan kita analisis. Materi pertama, persamaan cermin. Satu per fokus sama dengan satu per jarak objek ditambah satu per jarak bayangan. Kemudian kita butuh perumusan perbesaran bayangan. Nilai perbesaran sama dengan nilai mutlak dari jarak bayangan dibagi jarak benda. Atau boleh juga tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Ayo kita analisis. Yang pertama, membicarakan lampu sorot. Katanya lampunya harus ditaruh di antara fokus dan kelengkungan. Kalau memang kita ingin lampu sorot, maka pantulannya harus sejajar keluar. Tidak menyebar, tapi harus sejajar keluar, menyorot ke arah tertentu. Kalau memang mau sejajar keluar, maka lampu harus ditaruh di fokus. Bukan ditaruh lebih dekat daripada fokus. Jadi pernyataan yang pertama, salah. Yang kedua, jika benda di antara fokus dan kelengkungan ini maksudnya cermin, benda di antara fokus dan cermin, bayangannya diperbesar. Benarkah demikian? Kalau benda ditaruh di antara fokus dan cermin yang terbentuk, bayangannya adalah maya diperbesar. Memang maya bayangannya, tetapi tetap saja diperbesar. Pernyataan nomor dua hanya menyebutkan tentang diperbesar. Masih dapat diterima, benar. Jadi jawabannya, salah benar. D. Tapi coba kita lakukan analisis lebih dalam untuk pernyataan yang kedua. Ini rumus dari persamaan cermin untuk mendapatkan 1 per SI. Samakan penyebutnya, pembilangnya mengikuti. Kita balik, didapat rumus untuk SI. Lalu kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan F. Nah, didapat rumus yang lebih ribet ya. Tenang saja, sabar. Untuk SI rumusnya. Kita pindah ruaskan SO. Nah, kita punya rumus baru. SI per SO. Nanti ini terkait dengan perbesaran. Pernyataan kedua membicarakan posisi diantara fokus dan cermin. Jadi SO-nya bernilai antara 0 dan F diantara fokus dan cermin. Nah, ini yang terjadi kalau kita bagi semua ruas dengan F. Kenapa harus dibagi F? Karena nanti kita akan menyambungkan ke persamaan SI per SO. Kita kurangkan 1. Wah, makin ribet saja. Sabar saja dulu, didapat pertidaksamaan seperti ini. Kalau dinilai mutlakkan, berarti nilai SO per F minus 1, nilainya diantara 0 dan 1. Dengan kata lain, nilai dari operasi nilai mutlak ini adalah pecahan. Pecahan diantara 0 dan 1. Kalau kita mau perbesaran, berarti harus dibalik. Pecahan kalau dibalik, jadinya malah lebih besar dari 1. Ini sekaligus sebagai konfirmasi dari aspek matematikanya, bahwa kalau benda ditaruh diantara cermin dan fokus, perbesarannya pasti lebih dari 1, alias diperbesar. Terima kasih.